ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait standar profesi praktek keperawatan ya ya jadi apa sih itu standar profesi standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan dalam menjalankan profesi secara baik rawat adalah orang yang mengasuh merawat melindungi dan merawat orang sakit luka dan usia lanjut standar profesi adalah batasan kemampuan terkait knowledgement skill dan profesional attitude minimal yang harus dikuasai seorang perawat untuk melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri dan mempertahankan kondisi pasien dalam kondisi terbaik pasien terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya nah jadi ini menjadikan suatu standar untuk keperawatan jadi sebelum kalian melakukan pelayanan karena ini berhubungannya dengan human atau manusia ya fungsi dari perawat kan itu lebih ke arah caring sedangkan kalau kedokteran itu lebih ke arah kira atau mengobati sedangkan kalau perawat care ya jadi teman-teman itu harus memiliki standarnya tersendiri misalnya contoh ketika teman-teman pengen melakukan infus atau pengen melakukan tindakan atau salah satu pelayanan kepada pasien tidak mungkin semerta-merta teman-teman itu langsung melakukan tindakan harus ada standarnya bagaimana caranya atau SOPnya lah bagaimana caranya melakukan pelayanan dengan cara memperkenalkan diri ya memberikan inform konsen pasiennya setuju atau tidak nah itu yang membuat nanti endingnya si pasien itu merasa dihargai karena ingat kita akan merawat si pasien kita akan melindungi si pasien dari sakit yang dialami dari adanya luka kalau dia terluka dari usia yang sudah lanjut dengan kita memperkenalkan diri kita bisa BHSP bina hubungan saling percaya sehingga pasien bisa mempercaya kita dengan kita mempertanyakan inform konsen itu minta mempersetujuan minta persetujuan pasien bahwa oh saya merasa dihargai minta persetujuan saya jadi tidak melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan dari pasien jadi itu pentingnya adalah standar profesi untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan kita lakukan SOPnya apa saja nih ya terus kenapa sih harus ada standar ya tentunya itu akan satu meningkatkan pengetahuan meningkatkan soft skill kita ya terus menuntun menuntun itu sesuai dengan SOP jadi ada aturannya ketika melakukan tindakan pada pasien itu ada step by stepnya terus mengarahkan praktek keperawatan yang profesional ya maaf mengarahkan praktek keperawatan yang profesional maksudnya ketika teman-teman melakukan pelayanan otomatis harus profesional tidak membeda-bedakan jangan mentang-mentang karena dia ganteng karena dia cantik karena dia uangnya banyak karena dia mungkin pakenya bukan BPJS pakenya umum teman-teman memberikan pelayanan yang berbeda nah itu adalah satu standar bahwa kita harus memberikan pelayanan yang sama rata ya karena praktek keperawatan itu didefinisikan sebagai kinerja dari pelayanan kesehatan yang memerlukan penerapan pengetahuan keterampilan keperawatan profesional jadi semuanya mencakup terkait meningkatkan mempertahankan dan mengembalikan kesehatan publik mengajarkan teori dan praktek keperawatan teman-teman kok tidak bisa kan melakukan tindakan pelayanan kalau teman-teman tidak tahu teorinya apa teman-teman tidak akan tahu caranya menginfos kalau teman-teman tidak tahu teorinya ternyata kalau nginfos harus 45 derajat ternyata kalau nginfos itu maksudnya ke pemburu darah vena ya jadi semua ada teorinya yang dibuat nanti jadi standar jadi sesuai SOP jadi saya harus ini dulu ini dulu baru ini jangan tiba-tiba langsung melakukan dari A ke Z langsung Z dulu ya jadi bertahap terus melakukan counseling terhadap pasien dalam rangka perawatan kesehatan misalnya terkait pasien pasiennya cemas misalnya kita juga berkewajiban bagaimana kita caranya melakukan edukasi jadi transfer ke knowledgemen apa yang kita dapatkan di di kampus secara teori kita praktekkan nanti di sepedilahan oh saya diajarkan pernah bahwa kalau misalkan pasiennya cemas kita harus meyakinkan pasien terkait tindakan apa yang akan dilakukan dia harus tahu dulu penyakitnya apa sih sehingga dia tidak menerka-nerka oh penyakitnya parah nih bahaya nih dan lain-lain ya terus bisa mengkoordinasikan klien kesehatan nanti teman-teman pada saat di rumah sakit itu bentuknya tim ya tim bukan perseorangan nah berarti harus saling 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 berkolaborasi dan saling membutuhkan karena namanya perawat itu bekerja 24 jam jadi kalian nanti itu akan berhubungan dengan teman-teman kalian oh nanti pasien ini sudah saya kasihkan ini selanjutnya jangan dikasihkan ini ya itu pentingnya koordinasi terkait pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas si pasien sehingga mendapatkan pelayanan yang maksimal dan prima terus keperawatan itu sebagai profesi ya kita kemarin sempat belajar terkait organisasi profesi ya jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu profesi sangat mementingkan kesejahteraan orang lain ingat ya profesi sangat mementingkan kesejahteraan orang lain jadi jangan ketika ada pasien datang dengan BPJS terus ada datang dengan pasien umum kalian pelayanannya berbeda nah inilah pentingnya profesi kalau nanti kalian sudah lulus mendapat gelar profesi berarti itu profesi dari katakan profesional teman-teman harus profesional dong yang memberikan pelayanan jangan setengah-setengah ini adalah ketetapan dan peraturan undang-undang yang mengatur terkait profesi perawat ya satu penyembuhan atau perawatan ingat ya perbedaan antara dokter sama kita kalau dokter itu kan mengobati kita care merawat nah yang namanya merawat itu semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya head to two biopsiko sosio spiritual semuanya dapat fisiknya dapat psikologisnya dapat hingga religionnya atau keagamanya dapat jadi semua kita harus dapat dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar pasien tersebut misalnya ada pasien-pasiennya dia lebih suka ke alternatif kita tidak boleh melarang karena kenapa itu budaya mereka nah ini adalah salah tantangan buat buat kita sebagai perawat bagaimana caranya menyeimbangkan antara kebutuhan antara budaya dengan perawatan konvensional karena beberapa masyarakat enggak sedikit itu lebih prefer ke pengobatan tradisional jadi kita bisa masuk dengan memberikan sedikit-sedikit edukasi untuk merubah pola pikir bukan merubah kebudayaan tapi merubah pola pikir ada beberapa obat yang tidak boleh digabungkan dengan pengobatan konvensional nyata jambu-jambungan dan lain-lain itu kan ada beberapa yang enggak boleh digabung dengan obat-obatan medis terus pelaksanaan pengobatan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan keahlian ingat ya kita kolaborasinya dengan tenaga kesehatan lain salah satunya dokter jadi misalnya dokter memberikan obat ini kita harus tahu efeknya oh ternyata efek dari obat ini misalkan membuat demam misalkan membuat apa dan lain-lain nah tugas kita adalah apabila itu terjadi bagaimana caranya kita untuk melakukan perawatan sehingga kemungkinan efek samping dari obat tersebut yang muncul bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita hilangkan terus tenaga kesehatan bertugas untuk menyelenggarakan atau melawan kegiatan kesehatan sesuai bidang keahlian nah ini maksudnya adalah kita harus up to date terkait kenolajemen ikut pelatihan seminar ya terkait perawatan-perawatan baru contoh paling simpel misalnya dulu kalau ada orang demam ya itu dikompresnya pakai kompres dingin sering berjalannya waktu ternyata lebih refer ke kompres hangat dan lain-lain dulu yang dikompres digidat ternyata penelitian-penelitian yang selanjutnya yang lebih efektif di lipatan tubuh seperti ketiap, paha, dan lain-lain ini standar keperawatan ada standar 1, 2, 3, 4, 5, dan 3, 4, dan 5, sorry jadi ilmu keperawatan standar 1, kedua akuntabilitas profesional ketiga pengkajian implementasi dan evaluasi nah ini 7 kegunaan standar itu apa sih fungsinya yaitu memberikan kejelasan dan perubahan untuk mengidentifikasi ukuran dan penilaian hasil akhir mengembangkan dan menetapkan standar keperawatan melalui beberapa tahapan yaitu harus dihubungkan, diadarkan, dan disosialisasikan serta pelayanan keperawatan memberikan pelayanan yang esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan klien nanti kita akan bahas ya beberapa contohnya aspek-aspek kenapa standar keperawatan itu harus ditentukan ini kenapa sih standar keperawatan itu harus ditentukan kan di kampus sudah dapat teorinya pak kenapa harus ditentukan ya satu memberikan arah biar satu frekuensi antara kita ingat di awal kita membahas terkait organisasi keperawatan jadi fungsi dari standar keperawatan adalah memberikan arahan sehingga kita seluruh satu Indonesia itu berpedoman pada satu misalnya ketika kita tengah melakukan infus pertama kita harus mengucapkan salam yaitu semuanya harus mengucapkan salam standarnya sehingga nanti jadi se Indonesia ketika ditanya apa apa SOP awal untuk melakukan infus ya memberikan salam jadi satu jawaban karena kita kan nanti organisasi ya terus mencapai persetujuan sesuai dengan harapan jadi harapannya apa sih kita pengen pasien sembuh dong nah makanya harus melakukan step ini ini dan ini ya biar pasiennya itu sembuh misalnya terus memantau dan menilai hasil yang memenuhi standar tidak memenuhi standar atau melampaui standar kita juga mengevaluasi standar-standar tersebut misalnya oh ini kurang efektif nih kita ganti atau kita hilangkan nah itu nanti bagian di bagian organisasi ya bagaimana caranya untuk meresuffle atau merevisi standar-standar yang mungkin tidak perlu terus petunjuk bagi organisasi atau manajemen standar protek keperawatan nah ini standar protek keperawatan pertama keperawatan pelayanan profesional bukan integral dari pelayanan pelayanan kesehatan pelayanan keperawatan merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya cita RS kualitas pelayanan keperawatan perlu dipertahankan ditingkatkan dengan optimal jadi pertama kita keperawatan dulu bagaimana caranya kita memberikan pelayanan profesional di lingkungan pelayanan kesehatan nah ketika kita mampu memberikan pelayanan profesional itu tentunya akan menentukan baik buruknya RS tersebut sehingga ketika ada yang sakit contoh sekarang itu rumah sakit banyak banget klinik banyak banget ya pasti masyarakat oh kita ke rumah sakit A saja disana perawatnya ramah-ramah disana mereka profesional itu menangkah apa menaikkan angka rumah sakit sehingga ketika nanti mereka sakit dia langsung ke tempat kalian bukan ke tempat yang lain atau kalau citranya buruk otomatis nanti rumah sakitnya juga sepi kita harapannya rumah sakitnya sepi bukan karena pasiennya tidak sakit tapi karena pindah ke tempat yang lain yang kita belum tahu efektif keefektifannya misalnya kepengebatan tradisional yang kita nggak tahu itu yang akan memberikan kualitas pelayanan keperawatan nah ketika kita udah tahu nih kan ada evaluasi nanti setelah itu memberikan pelayanan nanti ada ternyata masyarakat lebih condong ke ini ke ini dan ini oh perlu kita pertahankan di bagian itu atau kita tingkatkan opsionalnya dengan optimal atau misalnya oh ini masyarakat nggak suka nih kita hapus atau kita revisi gitu kan ini kerjakan pelayanan keperawatan ya saya rasa nggak perlu saya jelaskan teman-teman bisa baca kalau untuk kebijakan jadi ada ini undang-undang nomor 36 pada tahun 2009 pasal 63 ya ada tiga ayat nanti bisa baca sekarang jika ditanya Pak apa sih bedanya antara keperawatan dan pelayanan keperawatan ya tentu beda ya kalau keperawatan itu bentuk pelayanan profesional bentuk pelayanan operasional profesional sorry bentuk pelayanan profesional yang bagian dari integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu ya keluarga kelompok knowledgement soft skill dan lain-lain sedangkan pelayanan keperawatan itu adalah penyelenggaranya penyelenggaraan kegiatan dalam mengakomodir ketersediaan praktek keperawatan berupa kegiatan manajemen kepemimpinan dan lain-lain kalau keperawatan teman-teman melakukan nginfus kepada pasien itu adalah keperawatan saya nginfus kepada si A itu keperawatan tapi kalau sudah masuk ke pelayanan perawatan berarti kita udah bentuknya tim ingat tidak ada di rumah sakit manapun yang perawat itu cuma sendiri pasti dia akan berbentuk tim nah itu nanti membentuk tim untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat atau pasien nanti saling berakomodir jadi misalnya tadi pasien A sudah saya berikan ini nanti pas di shift kamu kasih ini, 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 ini makanya di rumah sakit setiap pergantian shift akan dilakukan ini ya apa namanya ada dilakukan saya lupa namanya itu yang pertemuan pertemuan serah terima sorry dilakukan serah terima yang serah terima tugas dari yang dilakukan di dinas pagi ditukar di titih dijelaskan ke dinas siang misalnya di dinas pagi untuk pasien ini sudah saya lakukan ini, 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 ini rencananya siang ini akan masuk ini, 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 ini nah nanti itu yang shift siang akan menerima serah terima itu dan mendapatkan informasi sehingga 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 pasien itu 24 jam mendapatkan perawatan yang optimal dengan terstruktur dan terarah serta terfokus kolaborasi antara gizi, dokter, ya, keperawatan itu udah udah bentuk pelayanan tapi kalau untuk untuk kalian sendiri yang melakukan perawatan itu udah masuk keperawatan atau pelayanan profesional tapi kalau udah bentuknya tim itu udah masuk pelayanan keperawatan nah itu tujuannya untuk apa ya tentunya untuk umumnya ya untuk melindungi masyarakat ya menerima pelayanan dan asuhan yang bermutu ya kalau khususnya ya terkait pelayanan keperawatan yang profesional tentunya terkait pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien untuk menghindari tetiannya kelalaian dan kesalahpahaman makanya pentingnya serah terima itu disitu terus menciptakan lingkungan yang kondusif dan pemberian pelayanan kesehatan kita tahu misalnya pasiennya apa pasiennya nggak pernah keluar-keluar di ruangan terus ya kita bukakan jendela biar pertukaran udaranya terganti terus melindungi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan makanya itu pentingnya kita melakukan komponsen ya itu juga untuk melindungi kita sebagai perawat bahwa tindakan itu udah disetujui sama pasien terus manfaatnya apa manfaatnya tentu kalau bagi perawat ya sebagai acuan perawat dalam memberikan pelayanan jadi sebagai panduan kita ya ini berhubungan dengan standar keperawatan terus pengambil kebijakan stakeholder dalam mengopinalkan pelayanan keperawatan jadi kita bisa mengetahui ya ternyata anjimu masyarakat itu sukanya di rumah sakit ini karena perawatannya begini 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 ya terus acuan bagi institusi pendidikan keperawatan dalam proses pembelajaran dan praktikum ingat teman-teman juga nanti ada prakteknya ya di rumah sakit nah itu juga sebagai acuan institusi pendidikan keperawatan ya untuk pembelajaran jadi teman-teman nanti kan ada prakteknya ya prakteknya di rumah sakit nah itu juga sebagai manfaatnya untuk meningkatkan kenolajemen kalian terus lingkup praktek keperawatan ya jadi ada individu ada keluarga kelompok masyarakat ya makanya teman-teman ada yang di rumah sakit ada yang di kalau gerontik di panti jompo ada yang di keluarga dengan komunitas ada di lingkungan masyarakat ya karena jadi kelompok dan komunitas di puskesmas dan lain-lain kalian akan menyebar semua sampai ke pasien-pasien dengan gangguan jiwa nanti kalian akan di rumah sakit jiwa juga ya karena kalian ya itu tadi terkait standar praktek bahwa kalian tidak boleh membeda-bedakan masa kalian cuma pengen merawat pasien yang normal saja pasien yang tidak normal yang misalnya ada gangguan pada fisikis itu kan juga ada masalah kita harus memberikan pelayanan juga dong terus memberikan yang kedua memberikan tindakan keperawatan langsung kepada klien melakukan penkes, konseling dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasar dan upaya memandirkan pasien ini adalah fungsi-fungsi sebagian dari perawat ya itu langsung memberikan perawatan pendidikan kesehatan konseling dan lain-lain serta melaksanakan program pengobatan misalnya kayak vaksin ya kemarin yang kayak covid contohnya ada vaksin itu kan tugasnya tenaga kesehatan salah satunya perawat ya sekarang kita masuk ke standar asuhan keperawatan apa sih standar asuhan keperawatan itu untuk salah satu kegiatan sistematis yang menggunakan pendekatan proses keperawatan jadi dari pengkajian pengkajian pasien terus mendiagnosa oh ini diagnosanya ini ini terus kita merencanakan tindakan oh saya pengen melakukan rencananya ini 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 pelaksanaan serta evaluasi ya ini salah satu fungsi tugas dari kewajiban kewajiban ini kewajiban dari perawat ya melakukan asuhan keperawatan perawat mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif terkait situasi dan kondisi kalian jadi harus mengumpulkan data primer dan sekunder yaitu primer kita dapat langsung dari pasiennya misalnya pasiennya mengeluh aduh data saya nyeri ya kan kenapa terus kita mendapatkan dari sekunder kita tanya-tanya kenapa habis kebentur dan lain-lain kita lakukan pemeriksaan fisik oh ternyata setelah kita melakukan pemeriksaan fisik bagian dada dengan melakukan inspeksi auskultasi perkusi palpasi ada lebam di dadanya habis kebentur dadanya oh ternyata ada ada fraktur pada ICS pada CS kosta kelima atau keenam makanya dia kenapa sesak jadi itu harus ada data primer dan sekunder terus memprioritaskan aktivitas pengumpulan data berdasarkan kondisi klien yang nyata dan terkini jadi kita memprioritaskan aktivitas pengumpulan data yang begini jangan karena dia bilang saya nyeri dada lima hari yang lalu kalian jangan fokus ke situ tapi itu bisa dijadikan sebagai riwayat penyakit yang dirasakan dulu oh ternyata lima hari yang lalu dia itu sempat nyeri dada nah kita prioritaskan yang dirasakan saat ini atau yang sekarang ya ternyata sekarang nyeri dadanya udah hilang tapi lemas bagian tangan kiri misalnya kita lakukan pemeriksaan oh kemungkinan ini pastinya ada tanda-tanda masalah pada kardiofaskulernya apalagi lima hari lalu nah kita melihat kita mundur ke belakang untuk untuk apa ya untuk meningkatkan hipotesa kita oh sekarang tangan kirinya lemas lima hari yang lalu dia sesak kita bertanya apakah nyeri oh iya dia bilang nyeri oh ternyata kemungkinan ini ada masalah pada kardiofaskulernya oh coba kita ikat dan lain-lain jadi kita akan mengat nanti akan arahannya ke rencana implementasi ya oke lanjutan pengumpulan data melibatkan klien, keluarga, dan orang yang terkait ya kesehatan yang lain kalau misalnya klien ya misalnya pasien pasiennya merasakan apa kita identifikasi kalau pasiennya tidak sadar kita bisa ke keluarganya atau ke orang lain yang mengantarkan dan tenaga kesehatan lain misalnya ada pasien dari rumah sakit A dirujuk ke rumah sakit B tentunya pihak tenaga kesehatan dari rumah sakit A harus memberikan informasi yang jelas ke rumah sakit B jadi serah terima terus mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengkajian yang tepat ya tentunya kita harus melakukan pengkajian yang tepat jadi sekarang itu kan pakar teori keperawatan ada banyak misalnya teman-teman pengen melakukan pengkajian dari segi apanya contoh dari self care saya pakai teorinya OREM atau misalnya saya pengen pakai kaji dari biopisiko sosial spiritual oh saya pakai teorinya Leninger dan lain-lain terus mendokumentasikan data yang relevan dengan menggunakan format yang baku jadi ada formatnya contoh kayak OREM OREM ada sendiri formatnya Leninger ada sendiri formatnya terus standar kedua yaitu diagnosa keperawatan setelah kita melakukan pengkajian blablabla segala macam ternyata kita sudah bisa menentukan diagnosa keperawatannya ya misalnya dia nyari dada oh ternyata setelah kita kaji PGRST PGRST nya ternyata diagnosa keperawatannya adalah nyari akut berhubungan dengan masalah pada cardiofaskuler misalnya ya jadi untuk melakukan diagnosa teman-teman harus harus analisis dulu interpretasi dengan data yang menyeluruh nah data data dari mana kita dapat dari pengkajian tadi data primer dan data sekunder ya dari hasil apa yang dikatakan pasien dengan dari hasil pemeriksaan kita terus melakukan validasi diagnosis ya jadi kita memvalidasi ke klien dan keluarga ini nanti misalnya kalau pasiennya lupa kita bisa memvalidasi keluarganya ini bu kemarin kayak gimana pasiennya berapa hari nyerinya dan lain-lain ya terus mendokumentasikan diagnosis yang dapat memudahkan penentuan hasil yang diharapkan nah karena setelah kita melakukan diagnosis itu akan diagnosis keperawatan itu akan mengarah ke ke perencanaan apa yang kita lakukan jadi sangat menentukan diagnosis dan diagnosis tergantung dari pengkajian kalian jadi kalau pengkajian kalian tidak lengkap otomatis diagnosanya juga kemungkinan akan salah apabila diagnosanya salah otomatis perencanaannya salah apabila perencanaan salah otomatis implementasinya pasti salah kalau implementasi sudah salah pasti evaluasinya salah akibatnya apa kalau sampai evaluasinya salah otomatis berhubungan dengan kesehatan pasien yang seharusnya pasien sembuh yang ada malah tambah sakit ya terus perencanaan kita sudah dapat diagnosa nih sekarang kita pengen merencanakan contoh misalnya pasiennya diagnosanya nyeri akut oh kita kaji dulu nyerinya kayak gimana nyerinya dimana skala berapa letaknya dimana waktunya kapan saja terus oh disini oh coba kita compress hangat dan lain-lain itu ada juga bukunya ya bisa kita pakai nanda nikno kita bisa pakai SDKI terserah ya nah jadi kalau untuk perencanaan sendiri yaitu mengembangkan rencana menggambarkan strategi alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan memformulasikan tujuan bersama klien dan tenaga kesehatan tentunya ya terus disusun secara realistis yang dikaitkan dengan sumber terus rencana dibuat secara spesifik dengan sesuai kondisi pasien makanya tadi ya jadi rencana itu dibuat secara spesifik sesuai kondisi dan kebutuhan klien jadi kalau misalnya kalian diagnosanya salah sementara diagnosa salah dari pengkajian pengkajian yang kalian salah otomatis juga pasti perencananya pasti salah terus mengembangkan rencana bersama klien misalnya klien itu sukanya ibadah oke kita tambahkan untuk rencana untuk ibadah biar dia mengingat kepada Tuhannya jadi setiap kita melakukan asuhan keperawatan perencanaan kita selalu memberikan edukasi tentang religi biar dia mengingat terus ibadah mengingatkan ibadah dan lain-lain terus menetapkan jadwal pelaksanaan dan perencanaan jadi ada waktunya sendiri terus perencanaan jadikan arah nah ini fungsi dari perencanaan ini nanti untuk dilihat makanya harus didokumentasikan biar dilihat nanti untuk shift selanjutnya misalnya kita shift pagi jadi shift siang bisa tahu nih apa yang kita lakukan dari pagi apa saja oh ternyata tadi pagi sudah dilakukan ini, 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 ini dari hasil secara terima perawatan bilang yang belum dilakukan ini, 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 ini berarti di shift siang ini harus ini, 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 dan ini jadi itu nanti sebagai panduan namanya tadi pentingnya standar praktek untuk mengarahkan dan menentukan terus mempertimbangkan dampak ekonomi dalam perencanaan menggunakan bahasa dan terminologi yang lazim jadi kita menggunakan bahasa karena kita sesama perawat otomatis menggunakan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan keperawatan serta strategi-strategi untuk penanganan setiap diagnosis setelah kita melakukan perencanaan baru kita melakukan implementasi atau pelaksanaan sesuai dengan perencanaan misalnya contoh kalau misalnya tadi nyeri ya kita fokus ke nyeri rencananya identifikasi nyeri ya berarti kita harus tahu nyerinya dimana letaknya ya dimana letaknya karena kenapa skalanya berapa waktunya kapan saja kita harus identifikasi itu di implementasi yang kita lakukan pada saat kepasien jadi melaksanakan intervensi yang konsisten dengan cara asuhan keperawatan yang aman sesuai dengan kondisi pelayan melibatkan klien dalam intervensi tentunya kita pada saat melaksanakan sesuai intervensi tentunya melibatkan klien ya karena ingat bahwa kita ini perawat berarti kita harus melakukan perawatan biopsiko sosial spiritual kolaborasi dengan perawat sejawat untuk melaksanakan rencana keperawatan menggunakan sumber-sumber mengkoordinasikan pelaksanaan memberikan penkes jangan lupa edukasi juga penting misalnya pasiennya itu cemas padahal cuma luka tergores tapi dia mikirnya kemana-mana dikira kanker kulit dan lain-lain dia kira edukasi biar dia menurunkan cemas ya terus memfasilitasi konsultasi terkait rencana dan meningkatkan kemampuan klien klien pengen seperti apa terus berkata sesuai dengan kewenangan dan prosedur kita sesuai dengan kewenangan dan prosedur jadi harus ada SOP nya nah dan SOP itu dia dari dari standar praktik itu serta mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan keperawatan terus terakhir setelah kita melakukan implementasi tentunya kita melakukan evaluasi evaluasi apa saja yang dinilai ya itu tentunya kita evaluasi dari hasil implementasi tadi yang sistematik berkelanjutan berdasarkan kriteria misalnya tadi oh kita udah tau nih nyerinya karena ini ini kita kasih obat ini ya kita evaluasi bagaimana ada gak ada gak perubahan menurun gak nyerinya atau malah tambah meningkat ya terus melibatkan klien keluarga dan lain-lain yang saling berhubungan misalnya pasiennya fraktur juga misalnya udah nyeri deh dia fraktur otomatis susah untuk bergerak jadi gak cuma perawat tapi keluarga juga ikut membantu untuk memaksimalkan pelayanan pada pasien terus mengevaluasi data hasil evaluasi nanti akan merevisi diagnosa bisa sendiri dari evaluasi diagnosanya akan berubah perencanaannya akan berubah tergantung hasil evaluasi setelah kita melakukan implementasi ternyata dari hasil implementasi dari nyeri dia nyeri langsung pindah pastinya tiba-tiba koma gak sadar itu otomatis akan berubah lagi diagnosanya akan berubah lagi perencanaannya terus jangan lupa untuk mendokumentasikan diagnosa hasil dan perencanaan tujuannya apa ya tujuannya biar nanti terstruktur satu terus yang kedua perawat yang akan selanjutnya akan mengetahui apa-apa yang harus dilakukan dan yang sudah dilakukan nah ini ini pelayanan keperawatan pertama keselamatan klien itu utama ya karena dia kan tujuan datang ke rumah sakit pelayanan kesehatan tentu untuk sembuh ya terus yang kedua keterbatasan perawatan diri ya misalnya apa pasien itu anggap aja struk ya tentunya dia kan keterbatasan perawatan diri ya kita harus melakukan perawatan diri kepada pasien ingat ya berbahaya psikoso-sosial dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bagian kita untuk melakukan perawatan terus ketiga kepuasan terpenuhinya kebutuhan pasien pasiennya apa pasiennya pengen misalnya ketika sambil diinjeksi dia pengen sambil mendengarkan musik atau pengen sambil ngaji jangan jangan kita larang itu itu kebiasaan dia atau udah dijadikan budaya malahan buat dia nggak apa-apa karena tuh kepuasan pasien karena mungkin dia takut ya dia sambil distraksinya biar dia nggak terfokus di suntiknya ya dia melakukan itu terus angka kejadian cemas nah angka kejadian cemas itu berhubungan rata-rata dengan edukasi kebanyakan karena dia nggak tahu jadi cemas atau takut belum pernah belum pernah disuntik belum pernah operasi dia takut kenapa-napanya dia cemas karena kurang pengetahuan makanya salah satunya edukasi fungsinya kita ya penkes penyeluhan kesehatan terus kelima penyamanan tentunya ya pasien datang ke klinik rumah sakit karena dia sakit dia pengen sembuh otomatis dia pengen dilayani dengan nyaman jadi anggap hampir sama kayak pasien itu adalah tamu ya dia itu datang ke tempat kita karena dia mau bayar jadi kita harus mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tentunya harus nyaman dong ya dan terakhir tingkat pengetahuan pelayanan ini berhubungan dengan cemas tadi kalau misalkan tingkat pengetahuannya meningkat juga kita edukasi oh dia jadi paham sehingga tingkat cemasnya menurun juga ya jadi enak juga buat diajak koordinasi ya untuk melakukan tindakan pelayanan secara bersama-sama ini landasan teori ilmu keperawatan jadi itu mencakup ilmu-ilmu dasar ya kalau ilmu keperawatan ya biopsiko sosial spiritual ya kesehatan masyarakat perilaku alam ya terus komunitas klinik dan pada aplikasinya menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah ilmiah ditunjukkan mempertahankan menopang memelihara dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar langsia nah ingat bahwa perawatan tadi itu ya biopsiko sosial spiritual nah dimana untuk pengaplikasiannya kita nggak langsung asal melakukannya saja tanpa ada panduan makanya perlu ada pendekatan dan metode nah namanya pendekatan dan metode itu kita dapatkan pada saat kuliah dari teori-teori yang berdasarkan evident base sehingga kita melakukannya terstruktur makanya biasanya itu di awal itu pentingnya kita melakukan VHSP atau bina hubungan saling percaya kepada si pasien karena kenapa kita akan melakukan perawatan kepada manusia kalau manusia nggak nyaman sama kita otomatis nanti kita juga yang ribet ya ketika melakukan pelayanan ilmu keperawatan ilmu keperawatan itu mencapai ilmu yang mempelajari bentuk sebab yang bentuk sebab dari kebutuhan dasar manusia pengkajian dan mempelajari upaya untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut ya kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow ada biologis psikologis rasa aman nyaman butuh harga diri dan aktualisasi diri ini ilmu keperawatan lanjutan tadi ya terkait biopsiko sosial spiritual dan kultural nah ini yang sudah saya jelaskan tadi terus nah ini perbedaan antara caring dan curing what this thing is nursing and medicine apa perbedaan antara nursing dan medicine which can focus on biological system and person disease atau curing whereas nursing focus on the person as a total being who respond to internal external environment stimuli caring ini menurut si Roy ya ini Roy itu pakar keperawatan perbedaan antara nursing and medicine jadi kalau medicine fisikian itu dokter maksudnya ya si Roy ini bilang kalau dokter itu hanya fokus di biological system and person disease jadi dia hanya fokus di sistem biologis dan penyakit manusia itu mengobati terkait penyakitnya dan sistem biologisnya anatomi fisiologinya ya sedangkan perawat itu fokus on a person as total being who respond internal and external environment stimuli jadi jadi kalau caring itu untuk dikeperawatan kalau untuk person orang itu dia fokus ke semuanya dari internal eksternal lingkungan yang diberikan stimulus semuanya ya jadi simpelnya sama yang kayak tadi biopsiko sosio spiritual kultural semuanya masuk ya karena kita caring care merawat ya tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesetan lainnya ini hubungannya nanti dengan ICP dengan inter IP dan ICP jadi inter professional education dan inter collaboration practice nanti kita akan bahas nah itu nanti di pertemuan selanjutnya ini praktek perawatan mandiri dan praktek perawatan profesional ya jadi terkait ilmu teori yang kokoh jadi teman-teman yang baru masuk ya jadi harus banyak-banyak menguasain terkait teori-teorinya karena ini berhubungan dengan soft skill kalian nanti ketika kalian tidak tahu secara teoritisnya nanti akan kewalahan pada saat praktek terus pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah ini juga harus pentingnya kalian membaca banyak-banyak artikel ya terkait penyelesaian masalah ada beberapa artikel misalnya misalnya jika ada masalah boleh nggak saya minum jamu berdasar bersama dengan paracetamol misalnya nah kalau kalian tidak membaca artikel terkait itu kalian tidak bisa menjawabnya karena ingat kita adalah akademik berarti kita harus menjawab secara data dan artikel terus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kebenangan tertentu ya tentunya ketika kalian lulus nanti otomatis kalian kalian sudah ahli di bidang keperawatan makanya ada gelarnya ketika kalian sudah dikatakan ahli otomatis secara teori dan soft skill kalian sudah menguasai makanya itu pentingnya di awal-awal kalian harus banyak-banyak belajar terus dilakukan secara mandiri ya jadi untuk tindakan soft skill itu kalian nggak nggak bareng-bareng ya jadi sendiri ketika disuruh nginflus pasien nggak mungkin kalian 5 orang bareng-bareng untuk nginflus tapi sendiri makanya dinamakan praktek profesional terus harus sesuai dengan kode etik dan standar kita udah bahas kemarin terkait kode etik standar profesi ya eh sorry kode etik dengan organisasi profesi nah kita juga sempat singgung tadi terkait standar praktek nah itu makanya pentingnya kode etik pentingnya standar ya untuk mengatur pelayanan kita jadi sesuai dengan SOP nah ini lingkup praktek keperawatan mandiri jadi ada yang satu mengacu pada standar asuhan keperawatan dengan sifat intervensi kita akan bahas terkait sifat intervensi dulu pertama ada observasi pendidikan konseling tindakan terapi medik nah ini intervensi yang kalian lakukan ya intervensinya jadi saya harus mengobservasi dulu ya BHSP melawan pengkajian dan lain-lain pendidikan penyuluhan konseling tindakan keperawatan dan terapi medik terapi medik itu kolaborasi lagi dengan kesehatan misalnya dokter nah itu untuk melakukan intervensinya perencanaannya sedangkan untuk standarnya otomatis kita harus tahu pengkajiannya dulu nah tujuan kita untuk mengetahui pengkajian biar kita tahu diagnosanya setelah kita tahu diagnosanya baru bisa kita menyusun rencana tindakan atau intervensi kalau sudah tersusun barulah kita bisa melakukan implementasi dan mendokumentasi nah jadi kalau pengkajiannya salah otomatis kebawah pasti salah pengkajian salah diagnosa pasti salah akibatnya rencananya yang dilakukan juga salah ketika rencananya salah implementasinya pasti salah dan evaluasinya tentunya tidak ada perubahan pasiennya nyeri kalian melakukan implementasi yang salah otomatis yang ada mungkin pasiennya tambah nyeri atau enggak ada penurunan atau bahkan malah bisa tambah parah komplikasi karena kalian melakukan pengkajian dan diagnosa yang salah terus mengenang masyarakat kontrak profesi kewajiban peran ya jadi ini lingkup praktek keperawatan jadi memelihara kesehatan tentunya sehat memelihara kesehatan sakit memperoleh kembali kesehatan tidak bisa disembuhkan untuk menyadari kontensi menghadapi ajal untuk melakukan secara manusiawi ya jadi ada beberapa misalnya saya belum tahu kalau di Indonesia jadi kalau di luar negeri itu ada yang namanya perawatan palliatif palliatif care atau biasanya juga pada pasien-pasien kronik ada beberapa pasien-pasien yang itu yang dia sudah tidak bisa lagi disembuhkan penyakitnya nah biasanya biasanya itu akan dokter biasanya kalau di luar akan menyarankan untuk melakukan eutanasia atau suntik mati karena ketika sudah dipasang ETT dan lain-lain itu tidak akan menyembuhkan pasien malah cuma menyiksa menyiksa makanya kalau di luar itu biasanya pasiennya ini tidak ada kemungkinan lagi buat sembuh ditanya maunya apa oh saya pengen merokok dulu jadi di halaman rumah sakit dibiarkan merokok sebelum meninggal abis itu dia eutanasia suntik mati tujuannya adalah biar dia bisa pergi dengan tenang ditimbang dia dilakukan perawatan tapi tersiksa sembuhnya enggak tapi malah tanpa tersiksa bukan hanya hanya memperlama dia mati atau memperlama dia meninggal tidak menyembuhkan tidak mengurangi gejala karena kita kan melakukan perawatan dan pengobatan itu kan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala yang timbul pada pasien tapi kalau tidak mengurangi atau menghilangkan buat apa ya karena memang kondisi tubuh pasiennya sudah parah pasien itu itu pun minta persetujuan ya saya kalau Indonesia kurang tahu masih jarang kayaknya yang dokter berani seperti itu terus harapan pasien terhadap profesi keperawatan ini harapan pasien ya ini dari hasil penelitian jadi pengennya apa sih si pasien itu terhadap perawat maunya perawat yang kayak gimana pertama perawatan yang informatif ya jadi kita harus memberikan edukasi jadi pasien senang ketika diberikan informasi terkait penyakit yang diderita karena memang salah satu fungsi perawat adalah melakukan penyeluhan terus perawatan yang manusiawi ya tidak membeda-bedakan jangan mentang-mentang di BPJS yang hanya lagi umum kalian membeda-bedakan ya terus jangan cuek juga ya itu harus manusiawi kita anggap dia tamu berarti dia raja harus dapatkan perawatan yang sama terus perawatan yang bermutu ya itu tadi perawatan yang bermutu bermutu berarti berarti terkait dengan pelayanan keperawatan kalau sudah berhubungan dengan pelayanan keperawatan berarti hubungannya dengan tim nah jadi kalau ada salah satu tim saja yang berantakan otomatis pelayanannya pasti akan berantakan akhirnya apa pasti tidak bermutu dong pelayanannya ya tidak maksimal makanya banyak yang pasien-pasien atau keluarga pasien itu komplain ya sering bilang kalau sudah bilang ke perawatnya minta selimut ternyata sudah bilangnya ke petugas perawat pagi nah petugas perawat yang siang dia tidak tahu sudah disampaikan pada saat serah terima akhirnya keluarga menunggu lama-lama dan komplain yang kena siapa? perawat yang sif jaga siang padahal sif jaga siang tidak tahu apa-apa karena tidak ada serah terima bahwa pasien ini butuh selimut lagi misalnya tidak ada ya terus berhasilan keperawatan tentunya ini berhubungan dengan soft skill kalau sudah berhubungan dengan soft skill otomatis juga berhubungan dengan teori kalau teman-teman tidak tahu teorinya otomatis soft skillnya berantakan misalnya ada pasien saya pernah ketemu pasien waktu itu bilang gini mas saya mau nginfus mas ibu-ibunya bilang mas sekali tusuk ya itu jadi nginfusnya satu satu kali aja teman-teman itu harus bisa karena itu berhubungan dengan keberhasilan keperawatan sehingga pasien juga nyaman oh cuma satu kali disuntik aman enggak berkali-kali kalau soft skill kalian kurang berarti teori kalian kurang terus perawatan yang efektif dan efisien ini sangat pengaruh ya terhadap pasien otomatis kenapa pasien pengennya perawatan efektif dan efisien karena terkait satu waktu biaya kedua ketiga saya disini bayar otomatis saya pengen mendapatkan perawatan yang efektif dan pasien pasien to safety to be informed to choose and to be heard jadi si kemauan pasien itu pengen keselamatan to be informed mau diinformasikan diberi edukasi diberi penyeluhan ya to choose untuk menentukan memilih ibu saya pengen melakukan ini ibu mau enggak atau mau ini ibu pengennya yang mana saya pengen nginfus bu ibu pengennya yang tangan kira tangan kanan yang lebih nyaman biar obatnya gampang masuk ya dan to be heard dia pengen didengarkan punya keluhan-keluhannya dan lain-lain kita harus punya rasa simpati dan empati keseimbangan hak dan kewajiban agar dapat melaksanakan praktek mandiri perawat harus mempunyai kebebasan untuk berfungsi secara efektif dukungan dari sejawat dan pimpinan kejelasan ekspektasi tentang lingkungan kerjaan sumber yang tepat untuk praktek secara efektif serta iklim organisasi yang terbuka ini faktor eksternalnya terkait praktek mandiri tapi utamanya adalah ya itu tadi kalian harus bisa memiliki apa yang dibutuhkan oleh si pasien seperti tadi to be heard to be informed to be choose caringnya gimana biopsiko-sosial sosial-spiritual kultural apa enggak itu mau dimawakan pasien terus kewajibannya apa ya tentunya kewajiban perawat memberikan pelayanan menjaga hak privasi mengevaluasi mutu dan mengevaluasi kinerja mencari dan mempertahankan kompetensi berkontribusi pada perkembangan profesional keputusan dan tindakan terhadap klien dan berkolaborasi dengan klien tentunya atau keluarga klien terkait perawatan yang diinginkan atau perawatan yang tepat menggunakan temuan riset ini penting menggunakan riset temuan ya terkait penelitian-penelitian terbaru mempertimbangkan cost effectiveness ya terkait pengeluaran biar si pasien enggak terbebakan untuk masalah biaya juga kita harus mikir sampai ke situ pengeluaran serta untuk profesi memproteksi masyarakat terkait edukasi ya pencegahan dan lain-lain serta perkembangan IPTEC untuk meningkatkan standar ini penting bagi perawat terkait rasa aman kejelasan status kondisi kerja perlindungan risiko fasilitas memadai hubungan interpersonal dan mendapatkan pembinaan gaji insentif pertumbuhan pertanggung jawab sistem penghargaan kemandirian dan kebijakan yang mendukung ini adalah kebutuhan kebutuhannya yang dibutuhkan oleh perawat ya jadi penting kewajiban-kewajiban bagi perawat oke terima kasih itu adalah penjelasan terkait standar praktek keperawatan ya nanti teman-teman silahkan di pelajari lagi untuk materi-materi yang akan saya berikan menjelaskan juga diskalsa dan nanti mungkin akan saya berikan tugas untuk merangkum ya jadi mungkin itu yang bisa saya berikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh